Perintah resmi mengeluarkan aturan tidak lagi mewajibkan tes PCR maupun antigen untuk perjalanan domestik jika sudah divaksin lengkap maupun booster. Hal itu berdampak pada bisnis tes PCR dan antigen. Namun beberapa pengusaha optimistis bisnis tes COVID tetap berlangsung. Berikut laporan reporter Nadia Huda Galung dan jurukamera Sartika Rahab dari Tanggerang, Banten. Saat ini pemerintah sudah tidak lagi mewajibkan syarat PCR dan juga antigen sebagai syarat perjalanan untuk perjalanan domestik. Dan hal ini tentu berdampak untuk pengusaha klinik untuk antigen ataupun PCR. Di mana kita bisa melihat saat ini kontras sekali bahwa untuk klinik-klinik PCR dan antigen terlihat sangat sepi. Dan beberapa pengusaha PCR ini mengeluarkan pendapat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa mereka tetap optimis bahwa untuk usaha PCR dan juga antigen ini akan tetap berlangsung. Meskipun memang akan ada penurunan omset, penurunan omset begitu. Namun mereka juga optimis bahwa kegiatan ataupun aktivitas pemerintahan dan suasana tetap membutuhkan jasa atau pemeriksaan PCR dan juga antigen. Namun berdasarkan pemantauan kami ada beberapa klinik ataupun juga praktik PCR dan antigen yang saat ini sudah ditutup. Akibat dari surat edaran dari pemerintah yang diatur dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 21 tahun 2022. Pemerintah sendiri melakukan atau menerapkan persyaratan ini karena dianggap untuk cakupan vaksinasi di Indonesia ini sudah cukup tinggi. Di mana saat ini sudah hampir 91 persen. Untuk vaksinasi dosis satu begitu yang sudah berlangsung di masyarakat Indonesia. Kemudian untuk vaksinasi dosis kedua ini sudah mencapai sekitar 70 persen. Dan juga berdasarkan survei secara nasional ini sudah ada 90 persen penduduk yang memiliki antibody. Nadia Huta Galung, Sartika, Harap, Berita 1, Jakarta. Terima kasih telah menonton!